Intro Terkait dengan video viral yang beredar di Whatsapp, media sosial dan media online terkait pernyataan Komandan Koramil 10 Balimbingan Kabupaten Simalungun, Kapten Infantri Leo Sianturi yang menyebut dirinya tidak mendapat perlakuan baik saat dirawat di rumah sakit serta diusir perawat rumah sakit TK4-01-0701 atau Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar dibantah oleh pihak rumah sakit Komandan Detestment Kesehatan Wilayah Denkesiah, Lead Corps Corps Kesehatan Militer Suharto yang didampingi Kepala Penerangan Korem 027 Pantai Timur, Mayor Jawardi dalam konferensi persenya mengatakan peristiwa tersebut tidaklah benar Pihaknya juga turut membantu dan mengantar Kapten Infantri Leo Sianturi yang meminta pindah ke salah satu rumah sakit di Pematang Siantar Infantri Leo Sianturi itu tidak benar Kenapa tidak benar? Kronologis yang akan saya ceritakan adalah yang pertama Kapten Infantri Leo Sianturi sebagai Komandan Koramil di jajaran Korem 022 Pantai Timur Menderita penyakit, datang ke poliklinik, rawat jalan kemudian atas saran dokter dirawat dirawat mulai hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 jam kurang lebih jam 14.00 dan kemarin ya, pagi pada saat aplusan namanya pergantian SIP perawat mengunjungi pasien ke ruang rawat inap dan sesuai dengan SOP yang prosedur dari rumah sakit menanyakan apakah sudah makan, bagaimana kondisinya saat ini ya kemudian bagaimana istilahnya makan, apakah sudah dimakan ternyata makanan itu tidak dimakan kemudian ada ketersinggungan yang diucapkan oleh perawat ya ketersinggungan itu membuat pasien ini tidak nyaman sebenarnya itu sudah merupakan satu protap jadi intinya adalah pasien-pasien yang dirawat apalagi militer, adanya rumah sakit tentara ini karena ada tentara, jadi dirawat sudah sesuai dengan prosedur jadi tidak ada kami terlantarkan hal senada juga diungkapkan Dewi seorang perawat yang bertugas saat itu Dewi menjelaskan saat itu ia mengakui menanyakan perihal keluarga yang menjaga Kapten Leo Sianturi dan usai menanyakan hal tersebut membuat Kapten Leo Sianturi merasa tersinggung dirinya dan rekan perawat lainnya sudah meminta maaf kepada Kapten Leo Sianturi Dewi juga membantah bahwa dirinya mengusir dan menelantarkan Kapten Leo Sianturi kalau saya klarifikasi, bahwasannya saya disitu tidak ada mengucapkan bahwasannya pasien yang tidak ditemani dengan keluarga tidak boleh dirawat saya tidak ada ngomong begitu oke, beritahu saya waktunya penyampaian itu enggak apa dalam kondisi ngomongnya keras atau apa gitu enggak, boleh ditanya pada saat operan itu ya pada saat operan itu saya bukan antara bapak itu dengan saya tetapi yang dinas malam juga ada dan dinas siang pagi juga ada kami mungkin ada enam orang sama orang kami ada di sal itu ya di kelas berarti intinya dari pematang Siantara Sumatera Toras Jo Ambarita Triplata TV Salam Triplata selamat menikmati